Intro Apa itu sifat orang Banjarwaru? Hmm Apa ini? Mandiri Pas saya gini, duit gini? Betul, ibu gak salah Karena memang ibu-ibu matanya Mandiri Ini kan memang duit Artinya orang sulit untuk mandiri Kalau gak punya duit Duit Orang Banjarwaru Orang Banjarwaru Orang yang paling banyak duitnya Ngaminkan aja ragu Orang Banjarwaru Orang yang paling banyak duitnya Dari mana Ustaz Somad tahu Bagaimana orang Banjarwaru Bisa membelikan asrama Untuk mahasiswa di Yaman Itu kan menunjukkan banyak duit kan? Anak Banjarwaru Kalau dia kuliah ke Yaman Di tempat Habib Umar bin Hafiz Dia punya asrama Dari mana Hebatnya Banjarwaru punya duit Hebat gak hebat? Saya dulu kuliah di Mesir Ngontrak Sewa rumah Naik Sewa rumah Datang Tuan rumah Abdul Somad Iya Sewa rumah Naik Saya bilang Kalau sewa rumah Naik Berarti saya harus Pindah ke rumah Yang lebih jelek lagi Kenapa kamu gak bisa bayar? Karena kami krisis moneter Gak ada uang Tapi anak Banjarwaru Betapa enaknya kuliah Punya asrama Itu asrama Akan didiami Caron guru-guru Pendidik-pendidik Yang akan pulang Nanti ke Banjarwaru Membina Agama Islam Para Habib Alimulama Mereka yang akan Mewariskan Islam Ke anak cucu kita Sampai hari kiamat Pahalanya tetap mengalir Kepada Bapak Wali Kota Wakil Wali Kota Sekda Forkop Pindah Kepala Dinas Kepala Bandar Kepala Kantor Yang ada kepala Mereka tahu Kepala Makanya Beruntung Punya pemimpin Yang cerdas Al-Kayis Siapa itu yang cerdas Mandana Napsahu Menekan Hawa Napsunya Wa amila Lima Ba'andal maun Yang dia pikirkan Adalah Apa setelah Mati Banyak Banyak pemimpin Sekarang dia pikirkan Yang dia pikirkan Adalah Apa setelah Pensiun Gimana Pak Persiapannya Pensiun Alhamdulillah Rumah kos-kosan Saya sudah Seratus pintu Uh Banyak Baru pintunya aja Pak Ustaz Tapi ternyata Mereka tidak berpikir Seperti itu Yang mereka pikirkan Bukan pensiun mereka Yang mereka pikirkan adalah Bagaimana Anak-anak Banjarbaru Nasibnya tidak seperti Abdul Somad Yang kuliah dulu Keluar negeri Ngontrak Nyewa rumah Diusir Tapi anak-anak Banjarbaru Belajar Diaman Adam Ayam Tentram Karena punya asrama Yang di Mesir masih kasihan Belum dapat juga Insya Allah Dari mana duitnya datang Mereka yakin dan percaya Yang dipakai untuk agama Allah Yang dipakai untuk penuntut ilmu Pasti akan diganti Allah SWT Sulitkah bagi Allah mengganti itu Investasi akhirat kekal abadi Lapang makam mereka Terang kubur mereka Ada pun pemimpin-pemimpin yang hanya memikirkan Rumahnya besar Mobilnya besar Bininya besar Habis jabatan Habis jabatan Dua priode Belum sampai Datang KPK Selesai Tapi kalau cerdas Berpikir bagaimana Investasi sumber daya manusia Inilah kekayaan yang tidak ada bandingannya Inilah kekayaan Asramanya sudah ada Beasiswanya ada Tidak juga mau mengirimkan anak-anaknya sekolah agama Kalau ada orang dari daerah lain Kenapa anakmu tidak sekolah ke Mesir Tidak sekolah ke Tarim Adramaut Karena enggak ada asrama Enggak tahu mau tidur di mana Tapi orang Banjarbaru Satu sisi menjadi orang Banjarbaru Punya kelebihan keutamaan Tapi menjadi orang Banjarbaru Juga punya tanggung jawab Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siap menjadi orang Banjarbaru Yang enggak siap Silahkan urus surat pindah malam ini Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mandiri Bagaimana dia bisa mandiri Antada'a warasata kahagnya Kau tinggalkan anak cucumu Dalam keadaan mampu Secara finansial Ekonominya mapan Khairun Lebih baik Min antada'ahum Daripada kau tinggalkan mereka Alatan Miskin Susah Melarat Mengemis Meminta Minta kepada orang banyak Kalau saya bicara di satu daerah Karena tambangnya banyak Batu baranya banyak Emasnya banyak Nikelnya banyak Aluminiumnya banyak Enggak ada gunanya bicara masalah kemandirian Karena banyak sumber daya alam Tapi di Banjarbaru Yang tidak ada sumber daya alam Tapi ekonomi bisa tinggi Tentulah karena dididik Dengan mandi Mandiri itu artinya Mandi sendiri Sekarang banyak orang hidupnya tidak mandiri Dikit-dikit Minta Dikit-dikit Minta Islam mengajarkan Al-Yadul Al-Ulyah Tangan di atas Khairun Min Al-Yadis Sufla Lebih baik dari tangan di bawah Saya ditanya nih sama adik-adik mahasiswa Ustaz Samad Gimana caranya supaya kita kuliah Nggak pacaran Simple aja bro Gimana caranya Jangan minta uang sama orang tua Insyaallah Nggak akan ada anak gadis yang mau sama kau jalan Betul nggak Iyalah Mereka mau jalan Makan mie ayam Makan baso Ayam penyet Ayam patah Ayam mati Ayam sungsang Orang duit kau banyak Coba kalau tak ada duit Mana bergerak Itu kenalpon Nggak berasap Ada uang Abang sayang Tak ada uang Itu Udah jelas Oleh sebab itu Maka Saya dulu Kuliah di Mesir Empat tahun Nggak pernah sekalipun Saya minta kirim uang Oh iyalah Orang tua Pak Ustaz Pakir miskin Nggak Orang tua saya Nggak miskin Juga nggak kaya Kebun sawit Dua tiga batang Untuk tujuh keturunan Ada insyaallah Tapi nggak pernah Saya minta kirim Saya dulu dengan Ustaz Hatta Sama-sama kami kerja Di Saudi Arabia Sambil haji Sambil kerja Untuk biaya kuliah Kami dididik Menjadi Mahsiswa-mahsiswa Yang mandiri Bukan minta Ini sekarang Banyaknya anak-anak muda Kaya luar biasa Tanggal satu Tanggal dua Pakai motor Tanggal 29 Sakratul mau Gimana umat ini Akan maju Gimana bangsa ini Akan hebat Kalau tidak Bisa mengelola Alam dengan baik Kita ini adalah Negeri yang kaya Raya Tongkat dan batu Jadi tanaman Batunya saja Bisa dimakan Berapa banyak orang Kita makan Batu gilingan Pisau potong Rujak Habis tipis Makanya lidah kita Fasih-fasih Bahasa Arab Batu dimakan Pisau dimakan Kayunya Campakan ke belakang Nggak perlu dilihat Besok pagi Bertunas Tumbuh Ikannya Luar biasa Oleh sebab itu Kalau sampai Negeri ini Jatuh miskin Itu pastilah Karena kita Tidak mengelola Dengan baik Ingat Apa pesan Sayyidina Ali Kada al-fakru Ayyakuna kufran Hampir saja Kefakiran Membuat orang Menjadi kafir Orang akan Menjual akidahnya Dengan baju kaos Orang akan Menjual Keyakinannya Dengan beras Orang akan Jual imannya Dengan Mi instan Tapi insyaallah Masyarakat Banjarbaru Sampai hari kiamat Sekali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Bagaimana mungkin Mengumpulkan orang Seramai sebanyak ini Kalau tidak Ekonominya mapan Bagaimana mungkin Bisa ada layar dua Kalau tidak Ekonominya mapan Di beberapa tempat Saya ceramah Bukan main Karpetnya mantap Rupanya Karpet basah Tapi hari ini Padahal tadi hujan Bisa tenang Adam Ayem Sound systemnya Menggelegar Ini menunjukkan Ekonominya mapan Mudah-mudahan Ini menyebar Kepada seluruh Masyarakat Dan kita Mati dalam Keadaan Istiqamah Dan husnul Fatima Jadi saya mulai Ceramah Jam 8 Sekarang jam 9 Lewat 10 Sudah 70 menit Kita bersama Ini sudah keluar Dari kode etik Karena biasa Saya ceramah 600 mililiter Masyaallah Tabarakallah Dimana-mana Yang namanya Ulang tahun Itu adalah syukuran Mensyukuri nikmat Nikmat 21 tahun Kabupaten Banjarbaru Saya mau ngetes Masih ingat gak Ini kota apa kabupaten Menikmati Syukurnya Allah Berikan kota 21 tahun Dalam keadaan Aman Damai Tentram Tidak ada konflik Tidak ada musibah Tidak ada malapetaka Bencana Mudah-mudahan Sampai hari kiamat negeri ini Bal datun Toi batun Warabun Ofun Jangan lupa itu Jangan sampai Kalau ada yang silam Salah Keliru Diam Lata murun Ajak orang buat baik Larang orang buat mungkar Kalau kamu tidak lakukan itu Aku khawatir Allah turunkan hukuman Allah turunkan bencana Allah turunkan musibah Karena kamu diam Saat orang buat dosa Kamu diam Saat orang buat maksiat Kamu diam Kamu berpikir Yang penting Anak saya selamat Rumah saya selamat Keluarga saya selamat Masalah orang lain Bukan urusan saya Maka saat itu Allah akan turunkan hukuman Ketika hukuman sudah turun Kamu pun akan berdoa Memanjatkan doa Mengangkat tangan Doa kamu tidak dikabulkan Allah Karena tidak melakukan Amar ma'ruf Oleh sebab itu Nanti kalau ada tablik akbar Dengan Ustaz Das Ant Latif Ada tablik akbar Dengan Ustaz Habib Syekh Ada tablik akbar Dengan Tuan Guru Itu semua dalam rangka Amar ma'ruf Nahimung Ada pun karena panas Karena lelah Karena capek Jangan khawatir Tenda-tenda sudah disiapkan Itu tenda palang merah Siap Itu mobil ambulan Mana tahu ada yang sakit Sekaratul maut Tapi insya Allah aman Damai tentera Lokasi kita sekarang Sedang berada di depan Balai kota Benderanya Masya Allah Tabarakallah Oh rupanya ada foto saya di belakang Sama Tuan Guru Besar pula foto saya Dari Pak Wali lagi Itu cara membahagiakan Hati tamu Orang Banjarbaru Ingin menyenangkan hati Ustaz Al-Busawad Jadi dibuat gambarnya besar Walaupun orangnya kecil La yu'minu ahadukum Kamu tidak beriman Hatta yuhib bali akhi Sampai kau sayang pada saudaramu Mayuhib buli napsih Sama seperti sayang pada diri sendiri Kalau kita sayang pada saudara kita Ada yang lebih hebat lagi Sayang pada diri sendiri Ada yang lebih mulia lagi Sayang pada saudara kita Malam ini kita sedang mengungkapkan Kita sayang Kita senang Kita bahagia Tapi kebahagiaan kita bukan dengan melompat-lompat Tarik-tarik rambut Itu orang gila Orang stres Kebahagiaan kita bukan dengan mabuk sampai pagi Mengenang 21 tahun Banjarbaru Mari kita sakau bersama Bukan begitu cara orang yang religius Caranya adalah dengan solawat Caranya dengan mendengarkan bacaan Qur'an Caranya dengan berzikir Caranya dengan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kalau ini kita jaga Ulang tahun yang ke-22 23 24 Sampai anak cucu kita nanti Akan terus menerus Dan pahalanya Akan mengalir ke kita InsyaAllah Amin Man sanna fil islami sunnatan hasanatan Siapa yang membuat tradisi yang baik Falahu ajruha dia dapat pahalanya Wa ajruman amila biha Orang lain yang melakukannya Anak cucu keturunannya Di masa akan datang Terus Maka akan mengalir pahalanya Hari ini yang datang ini ada yang masih kelas 6 SD Tahun 2030 dia sudah selesai S1 SMP 3 tahun SMA 3 tahun Kuliah 4 tahun Hari ini dia datang Ulang tahun banjar baru ke-21 Dia kelas 6 SD Ulang tahun banjar baru yang ke-31 Dia sudah selesai S1 Saat itu dia akan ikut CPNS Menjadi pegawai Pemda BUMN Dia menjadi seorang entrepreneur pengusaha sejati Dia akan menjadi bisnismen Dia ingat Dulu 10 tahun yang lalu Ulang tahun banjar baru Dengan pengajian Dia datang Menemui Wali kota Wali kota 2031 Gak tau entah siapa Yang sekarang udah habis 2 periode Ha? Belum habis? Masih satu? Oh Berarti bapak mau dua? Saya mancing aja ya SMA Lalu kemudian Lalu kemudian Itu tadi bisa dipotong videonya Lalu kemudian mereka melihat Kenapa ada perubahan ini Dulu 10 tahun yang lalu Ulang tahun banjar baru bukan begini caranya Bukan dengan lagu masyiat Bukan dengan mabuk Bukan dengan joget-joget Dulu 10 tahun yang lalu Mengundang ustaz Berzikir Ada hadrah Ada salawat Dia ingat itu Mudah-mudahan mereka yang hari ini hadir Tetap menjaga sampai hari kiamat Setiap ulang tahun banjar baru Buat lagi acara Setiap banjar baru Buat lagi acara Tahun 2040 Ada yang menelpon ke pekan baru Assalamualaikum Waalaikumsalam Betul ini nomor ustaz Abdul Soman? Betul Ustaz masih hidup? Dia Kami dari banjar baru Ustaz Acara apa? Ulang tahun banjar baru Yang ke 41 Waktu itu umur saya Udah 63 Wah udah gak kuat Tabli Akbar lagi Saya tetap datang juga kemari Duduk di kursi Megang tongkat Assalamualaikum Dulu 20 tahun yang lalu Saya ceramah disini Di depan balai kota Balai kotanya masih tetap Masih tetap Balai kota Sebagian bapak-bapak Oh udah banyak ini Enggal Aduh Sudah Dilih yang lahat Kalian semua udah Dilih yang lahat semua Untuk yang dulu Waktu tahun 2020 Saya disini Mereka yang sudah Mendelui kita Al-Fatiha Saya kirim Kalian semua mendapatkan kiriman Terima kasih ustaz Soman Lalu saya bilang Iya sama-sama Kalian semua sudah Dimakan cacing tanah Pak Saya Belum Saudara aku yang dimuliakan Allah SWT Hidup ini bukan lama Pak Hidup ini sejenak Sekejap saja Seperti orang Dalam keadaan Musafir Perjalanan panjang Tiba-tiba Kepanasan terik matahari Bernaung Di bawah pohon rindang Menunggu hari redup Ketika matahari Condong Maka aku akan berlalu Berjalan Kita semua akan Mati Ustaz mati apa enggak? Aduh tegan Semuanya tadi pas saya bilang Ustaz mati enggak? Jangan Ustaz Gitu lah Semua kita akan mati Pak Kira-kira kalau Ustaz Soman mati Kain kafannya Dari kain sasirangan Atau kain putih? Kain putih Peci kesayangan Tinggal Baju dari Kalimantan Selatan Dari Banjarbaru Tinggal Sorban kesayangan Tinggal Tinggal Mikrofon Walaupun Ustaz Enggak ada mati Bawa mikrofon Tinggal Yang kau bawa mana? Kalau pernah dulu Engkau beramal soleh Sesuai dengan Kempuan-mempuan Masing-masing Anak-anakku Adik-adikku Dengan hadrahmu Kau sudah beramal soleh Dengan kau pukul hadrah Generasi akan datang Seriuskan hadrah ini Buat rekaman bagus-bagus Upload ke Instagram Masukkan ke Youtube Nanti saya bantu iklannya Persen Enggak ada Nanti kita iklankan Saya pun nanti nyumbang beberapa lagu Ya Habib Al-Hummi Enggak usah Setelah yang dimuliakan Allah SWT Kalian beramal dengan seni Dengan suara kalian yang bagus-bagus Sehingga anak-anak yang punya bakat seni Dia ikut jejak kalian Sebagaimana kalian mengikut jejak Habib Sheikh Habib Sheikh Menjadi panutan dalam masalah seni Salawat hadrah Maka kalian pun 20 tahun akan datang Menjadi panutan di Kalimantan Selatan Sesuai dengan bakat kita masing-masing Bapak-bapak polisi Beramallah dengan pistolmu Pak Mumpung pelurunya masih ada Beramal Pak Bangga gak Bapak Ibu Melihat polisi dan tentara Hadir Tablik Akbar malam ini Saya terus terang bangga Udah diambil fotonya Ambil Ambil Tablik Akbar Ustaz Somad Dihadiri oleh polisi dan tentara Dan lanut dan lanal Dan dan lain-lainnya Hadir semua Biar berkurang orang yang membuli-buli saya Sesuai dengan bakat kemampuan jabatan yang kau miliki Ada yang berdakwah dengan baca kitabnya Ulama-ulama kita Ada yang berdakwah dengan tanda tangannya Kekuasaannya Ada yang berdakwah dengan suaranya Ada yang berdakwah Ibu-ibu tidak berdakwah dengan ceramahnya Tapi dengan kelembutan hatinya Bang Solat ya bang Nampaknya bang sudah mau mati Memang lembut bu Tapi menyentuh Abang kalau gak solat Nanti abang mati aku nakabin sama bronis Apa Mati dia Sedara-sedara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Soman Inti ceramah Abdul Soman malam ini adalah Ciri masyarakat Banjarbaru ada Lima Nanti kalau ada yang nanya Apa tadi ceramah Abdul Soman? Ciri masyarakat Banjarbaru ada lima Loh Kok bisa dia tahu kita aja gak tahu? Itu kan bahan kita semua Untuk mengingatkan kita Wahai bupati-bupati wali kota gubernur se-Indonesia Kalau kalian gak punya slogan Tirulah yang sudah ada di Banjarbaru ini Semuanya dapat Agamanya dapat Adatnya dapat NKRI-nya dapat Lingkungannya dapat Ekonomi mandirinya dapat Semuanya segala aspek dapat Kalau kalian malu niru Robah edit dikit-dikit aja Datang studi banding kemarin Kalau mau tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat ulang tahun Begini caranya Kumpulkan masyarakat Buat tablik agar Hadirkan hadroh Kalau kalian belum punya grup hadroh Datang ke Banjarbaru Latihan sama grup hadroh Rasanya sudah habis Kalau kalian mau tahu cara buat acara Gimana supaya acaranya ramai Meriah Supaya nampak ustaznya putih Buat lampunya terang-terang Oleh sebab itu Supaya suaranya lantang Menggelegar Tanya Banjarbaru Berapa ribu ini sound systemnya Supaya gak kepanasan Tanya Banjarbaru Gimana memaksang kipas angin yang besar pakai air Gimana supaya ustaz Sohman tenang cerama Tidak dikejar-kejar jamaah Cara belajar ke Banjarbaru Gimana cara memasang ini busi keliling Makanya tenang Di tempat lain ustaz Abdul Sohman Gak tenang cerama Jamaahnya datang kesambing Ustaz Ustaz Ya tenang ya Ini Banjarbaru Masya Allah Tabarakallah Kenapa? Karena orang Banjarbaru Sudah terbiasa Mengatur Memanage Orang Ramai Sudah terbiasa Mengatur orang banyak Banyak di beberapa tempat Kelagapan Panitia Bisa angkanya Alah Paling-paling Kalau belum somat cerama Jamaah cuma tiga som Dia gak tahu Dia sangka kita ustaz kaleng-kaleng Mulai sombongnya datang Mulai angkuhnya datang Tak masuk surga Siapa yang dalam hatinya Kalau ada sombong sebesar Biji isa Biji isawi Jangan pernah sombong Itu bahayanya Kalau orang terlalu lama tinggi di atas Terlalu hebat Terlalu di atas karpet Merah Terlalu di agung kan Lama-lama jadi fir'aun Itu makanya saya gak boleh Terlalu lama-lama di atas Ini sebentar lagi turun ke bawah Dimulai jam 8 Sekarang jam 9.20 80 menit kita bersama Tapi insya Allah 80 menit itu Bernilai amal soleh Al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas suratul mustaqim Suratul ladzina an'amta alaihim Wa ilil ma'udhu bi'alayhim Wa laddallin Amin Allahumma ja'al Banjarbaru Baldatan Tayyibatan Jadikan Banjarbaru Negeri yang aman Tentram Baik Sempurna ya Allah Allahumma inkana rizkunafis sama Kalau rezeki kami masih tergantung di langit Turunkan ke Banjarbaru ya Allah Wa inkana fil ardi Kalau masih tertanam di dalam tanah Naikkan ke Banjarbaru ya Allah Wa inkana ba'idan faqarribhu Kalau rezeki kami masih jauh Dekatkan ke Banjarbaru ya Allah Wa inkana muasiran Kalau rezeki kami masih sulit Susah dan payah Mudahkanlah ya Allah Allahumma ja'al abna'ana Wa banatina minas salihina Was salihat Jadikan generasi milenial Anak-anak muda kami Anak-anak yang salih dan salihah Min hufazil Qur'an wal hafizat Menjadi para penghapal Qur'an Min al-mujahidina fisa bilik bi'amwalihim wa'amfusihim 20 tahun akan datang Mereka akan berjuang menolong agamamu Dengan harta dan nyawa mereka Ya Allah Saat itu kami sudah mati Dimakan cacing tanah Tapi kami tetap bahagia Karena mereka berdoa di tengah malam Rabbil firli wali walidayya Warham huma Kama rabbayani sahirah Allahumma hafazhum min kulisu wa syar Jaga anak muda kami Dari segala perbuatan dosa dan mausia Allahumma defa'an al-galak Wal wabak Wal fahsyak Wal ribak Wal zina Wal mongkar Ya Allah Tolonglah jaga banjar baru Dari malapetaka Bencana Narkoba Zina Homoseksual LGBT Perbuatan keji dan mongkar Allahumma ya muqallibal kulub Engkau yang membolak-balikan hati Sabit kulubana Kokohkan hati kami Ala dinik dalam agamamu Wa ala taatik dalam ketaatan kepadamu Ya Allah Allahumma a'inna Kami ini lemah Tolong kami ala zikrika Supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu Wa syukrika bersyukur kepadamu Wa husni ibadatik Beribadah dengan ibadah yang terbaik Allahumma ja'alna minal mutahabina bijaladik Dedikan kami orang-orang yang berkasih sayang Karena engkau ya Allah Azillana tahta zilli arsika Beri kami naungan di bawah Sehingga sana arasmu Yawmala zilla illa zilluk Hari itu tak ada naungan Kecuali naungan engkau ya Allah Allahumma jema'na Ma'al habibil mustafa Fi jannati kal'ula Di dunia ini kami tak bersama Dengan datu kelampayan Di dunia ini kami tidak dekat Dengan Tuhan Guru Ijahid Tapi kami ingin saat mati nanti Kami bersama dengan mereka Dalam surga jannatul firdaus Bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Rabbana lakal hamdu Kama yambagili jalali wajihikal karim Wa azimi sultanik Segala puja-puji hanya milik engkau Kami ini hamba yang lemah Allahumma akrimna wa la tuhidna Muliakan kami Jangan hinakan kami Waktina wa la tahrimna Beri kami nikmat ke runiamu Jangan sampai kami luput dari segala rahmatmu Ya Allah Allahumma akrimna Rahmati kami Allahumma akrimna Beri kami hidayah Wahdi bina Berikan orang lain hidayah Melalui kami Waja'alna sababan limani Tadah Jadikan kami penyebab Sampainya hidayah Kepada saudara-saudara kami Ya Allah Ada pun musuh-musuh Orang yang jahat Orang yang mengejek Mengolok-olok Allahumma akrimna Fa'innahubla ya'alamun Berikan mereka hidayah Mereka berbuat salah Karena mereka tak tahu Ya Allah Allahumma akrimna Suratul mustaqim Suratul ladhina an'amta alihim Minan nabiyina wa sidiqina wa syuhada wa salihin Berikan kami jalan yang lurus Jalan yang pernah kau berikan kepada para nabi Para sidiqin Orang mati syahid Dan orang-orang yang salih Allahumma ja'alna minat tawabin Jadikan kami orang-orang yang bertawabat Waja'alna minal mutatahhirin Jadikan kami orang yang mensucikan hati Waja'alna min ibadika salihin Jadikan kami hamba-hambamu yang salih Allahumma wafid ula ta'umurina Bapak wali kota Bapak wakil wali kota Bapak Kapolres Bapak Kapolres Bapak Kapolres